Hem, kau bicaralah. Kiyang Leong yang memandang muka Hao Lam melihat betapa sinar mata pemuda itu bersinar-sinar dan wajahnya berseri-seri. Ah, bocah ini cerdik, pikirnya, agaknya hendak mengelabungi Bolek Chowesu atau setidaknya mengulur waktu. Bolek Chowesu, aku tidak akan mendengar usul atau ancamanmu seperti yang kau kemukakan kepada teman-temanku yang lain. Sebaliknya, akulah yang mengajukan usul sebagai tantangan tanpa mengancam sepertimu. Aku akan mengajukan teka-teki hitungan dan bukan hanya engkau, bahkan Butek Ngerosian boleh membantumu. Kalau di antara kalian ada yang sanggup menjawab tepat, aku akan membenturkan kepalaku pada dinding ini sampai kepalaku pecah. Dan kalau di antara kalian tidak ada yang dapat menjawab tepat, terserah mau diapakan tubuhku ini, masa bodoh. Bagaimana, sanggupkah kalian? Mendengar ucapan ini, bukan pihak Bolek Chowesu saja yang terheran, bahwa Kiyang Leong dan teman-temannya juga menjadi haran. Gilakah pemuda itu? Agaknya karena digantung seperti itu sejak tadi, terlalu banyak darah mengalir ke kepalanya membuat kepalanya pening dan bicaranya melantur. Pertaruhan macam apa itu? Kalau terjawab, ia akan membunuh diri dan kalau tidak terjawab ia boleh diperlakukan apa juga, berarti tentu saja juga dibunuh. Mengapa tidak minta bebas kalau tidak terjawab? Bolek Chowesu yang terheran-heran tadinya tidak mau melayaninya lagi dan menganggap pemuda ini gila, akan tetapi Siobin Lomo dan Butek Siulem tertarik. Pemuda itu aneh sekali dan gila, teka-teki macam apa yang akan dikemukakannya? Gila atau tidak, mereka menjadi tertarik untuk mendengarnya. Hahaha, Chowesu, biarkan dia mengajukan teka-tekinya, kata Butek Siulem. Hihi, benar, Chowesu. Dia toh takkan dapat melarikan diri terbang ke langit, kata Siobin Lomo. Bolek Chowesu mengerutkan kening. Ia tidak mau dipermainkan bocah ini, dan ia curiga, takut kalau-kalau ditipu. Maka ia bertanya, bocah gila, kau ulangi syaratmu tadi agar kami dengar baik-baik. Haha, Bolek Chowesu, kau takut ditipu. Boleh saja asal jangan takut kalah karena hanya pengecut yang takut kalah. Dengar kalian semua. Kalau teka-teki ku nanti terjawab, aku akan membenturkan kepalaku ke dinding sampai pecah, kalau tidak, terserah kepadamu terhadap diriku. Hem, baik. Akan tetapi untuk membenturkan kepala ke dinding tak mungkin dilakukan dalam keadaan itu. Turunlah tangan Bolek Chowesu bergerak, serangkum tenaga dasyat menyambar ke atas rantai yang menggantung tubuh Hau Lam dan rantai pada kakinya itu terlepas dari langit-langit dan tubuh pemuda itu jatuh ke bawah dengan kepala lebih dulu. Akan tetapi, dengan gerakan pinggangnya, tubuh Hau Lam berjungkir balik dan ia jatuh ke lantai dengan kaki dulu sehingga berdiri tegak, akan tetapi kaki tangannya masih terbelenggu. Semua orang kagum, karena tanpa ilmu ginkang yang tinggi, tak mungkin dapat berjungkir balik dalam keadaan kaki tangan terbelenggu seperti itu. Berandal, apa kau gila? Kalah menang kau tetap mati seru kawelan yang tidak dapat menahan ketegangan hatinya. Hau Lam tertawa. Hahaha, mutiara, apa artinya mati? Yang penting dalam saat terakhir ini, aku menikmati kemenangan kalau teka-tekiku tak tertebak. Hendak kulihat, apakah Bolek Chowesu yang sudah dikalahkan masih ada muka untuk mengangkat diri menjadi calon raja, dan lima butek ngerosian ini masih ada muka untuk menjagol dunia Kang Ou? Bolek Chowesu mendongkol dan diam-diam di dalam hatinya ia mengumpat. Kau tunggu saja bocah, kematianmu akan menjadi kematian yang paling sengsara. Tak perlu banyak cerewet, lekas majukan teka-teki gilamu bentaknya. Di antara mereka semua, hanya Tiang Leong yang benar-benar menjadi tegang hatinya. Tegang sekali karena kini ia mengenal siasat yang dilakukan Hau Lam. Bocah jenaka yang ia tahu kegilaan terhadap mutiara hitam dan oleh mutiara hitam disebut berandal ini jelas menggunakan akal mengulur waktu. Tadi keadaan mutiara hitam terancam bahaya mengerikan di tangan butek siulam tanpa mereka dapat menolong. Kini karena tingkah Hau Lam, hukuman itu otomatis menjadi mundur dan tentu dalam siasat mengulur waktu ini, si berandal sudah mendapatkan akal lain lagi yang belum ia ketahui apa dan bagaimana. Dalam keadaan terbelenggu, Hau Lam berdiri tegak, kaku dan mengangkat mukanya, membusungkan dadanya. Guruku adalah seorang manusia dewa yang sakti tiada bandingan. Tidak perlu yang budiman bukek siansu datang ke sini, baru guruku saja, kalian akan dibikin kocar kacir. Hem, siapa gurumu? Bocah sombong tai lek kau wong, si tukang cari lawan, tertarik sekali dan hatinya agak berdebar mendengar nama bukek siansu disebut-sebut. Guruku bukan manusia biasa, orang-orang seperti kalian belum cukup berharga untuk mendengar namanya. Bocah gila. Lekas ceritakan TK Tekimu tentang guru musetan atau iblis kami tidak perlu tahu. Kiyang Leong tidak aheran mendengar pemuda ini menyebut-nyebut nama bukek siansu, ini adalah siasat untuk membuat gentar lawan, pikirnya. Tapi apa gunanya siasat seperti itu? Kemudian ia teringat akan sesuatu dan bulu tengkuk Kiyang Leong meremang. Tadi. Benar sekali, tadi sebelum muncul musuh, ada suara yang menertawakan suling emas tolol. Suara siapakah itu? Ia mendengar dari gurunya bahwa kakek sakti yang bernama Butek Lojin adalah seorang kakek yang aidan-aidanan, seperti watak haulem ini. Mungkinkah suara tadi suara Butek Lojin? Timbul harapan di hatinya dan ia mulai mengerti mengapa haulem menggunakan siasat mengulur waktu. Agaknya dia menanti pertolongan gurunya. TK Tekiku adalah TK Teki hitungan yang berbentuk syair. Tentu saja buatan guruku karena siapa lagi manusia di dunia dapat membuat TK Teki seperti ini. Di dalam syair ini terdapat angka-angka terpendam dan kalian boleh menebak berenam. Beginilah syairnya haulem lalu bernyanyi dengan suaranya yang nyaring dan cukup merdu, sambil menggoyang-goyang tubuhnya yang terikat seperti gerak tari mengikuti irama lagu nyanyiannya. Terang bulan memancing kura, air jernih laksana cermin lima ekor yang satu emas, berapakah jumlah terbilang? Nah, hayo kalian boleh tebak angka berapa yang tersembunyi di dalam syair itu tadi? Pergunakan otak, jangan ngawur, ini bukan sembarangan hitungan melainkan hitungan para dewa. Ku beri waktu satu tahun, hampir Tiang Leong tertawa kalau tidak cepat menekan perasaannya. Ia memandang wajah tampan itu dengan kagum. Benar-benar pemuda cerdik, akan tetapi ugal-ugalan, pantas, disebut berandal. Masa memberi waktu setahun? Betapapun juga, siasat itu berhasil karena kecuali Kamsian Eng, mereka semua mulai mengerutkan kening, berpikir dengan aksi masing-masing. Kamsian Eng hanya berdiri tak bergerak, kadang-kadang memandang ke arah KW Ilan, kadang-kadang termenung, tarikan wajahnya tersembunyi di belakang kerudung hitam. Sumakyat pasang aksi pula, berusaha ikut menebak teka-teki. Suasana dalam kamar tahanan hening. Bawa Lek Chow Wisu merabah-rabah hidungnya, satu kebiasaan tanpa disadari kalau ia sedang berpikir, Tai Lek Kau Wong sudah duduk bersila, bersemedi mengumpulkan kekuatannya, sambil kadang-kadang terkekeh-kekeh seperti orang gila. Pak Sen Ong makin angkuh mukanya, telunjuk kanan menempel antara kening. Lucunya, melihat para kakek ini memeras otak, Ye U Siang Ki, KW Ilan, Putri Mimi, dan Pangeran Talibu ikut pula berpikir memecahkan teka-teki. Sungguh permainan yang lucu dan aneh, mudah menular. Ketika Kiyang Leong bertebu pandang dengan haulem, mereka saling berkedip menahan senyum. Sampai lama keheningan menyelubungi kamar itu. Para penjaga di luar kamar tahanan saling bertanya-tanya dan terheran-heran. Namun karena para datuk ini berkumpul di situ, tak seorang pun di antara mereka berani lancang mengintai. Waktu ini dipergunakan oleh Kiyang Leong dan Ye U Siang Ki untuk bersemedi memulihkan luka-luka mereka. Akhirnya terdengar suara butek siulem yang bernyanyi menirukan syair tadi. Suaranya merdu sekali, akan tetapi kecil seperti suara perempuan. Ia bernyanyi sambil berdiri dan tubuhnya bergoyang-goyang pula, akan tetapi ia betul-betul menari seperti seorang perempuan genit. Selesai bernyanyi, ia berkata, hehehe, sudah terdapat olahku jawabannya. Hihihi, amat mudahnya. Jangan tertawa dulu, kakek banci kata haulam berani. Dan jangan katakan dulu tebakanmu, menanti yang lain. Aku memberi bantuan. Jawaban angkanya tidak lebih dari 20. Nah, lebih mudah bukan? Wajah butek siulem tampak girang, agaknya jawabannya memang tidak lebih dari angka 20. Maka ia merasa yakin bahwa jawabannya tentu benar. Juga kini tokoh-tokoh yang lain sudah siap dengan jawabannya. Sudah siap? Nah, boleh katakan seorang demi seorang tapi jangan ngawur, berikut alasan jawaban. Nanti baru ku katakan siapa benar siapa salah, kata pula haulam yang hatinya sudah berdebar-debar karena gunyah yang tadi suaranya ia dengar belum juga muncul. Ia harus mencari akal lain dan otaknya yang cerdik sudah memikir-mikir mencari siasat yang lebih berhasil. Ketika melihat betapa tadi wanita berkerudung yang kini ia tahu adalah Sianto Anyo dan guru KW Ilan berdiri tak acuh akan tetapi seringkali mencuri pandang ke arah muridnya, ia sudah merencanakan akalnya sebagai lanjutan daripada akal TK tekinya. Keadaan kembali tegang. Bahkan para tawanan juga ikut memperhatikan apa dan berapa gerangan jawaban pihak musuh, apakah sama dengan tebakan mereka? Butek Siul Am yang sudah tidak sabar mulai dengan jawabannya. Hai hai hik, orang muda yang lucu. Kalau kau tidak menjadi musuh cowesu, aku akan senang sekali tidur satu kamar bersamamu mendengar syair-syair dan TK tekimu yang lain. Syairmu tadi mudah saja. Jawabannya adalah angka tujuh. Betul tidak? Haulan tersenyum. Betul atau tidaknya nanti ku beritahu. Yang penting apa yang kau jadikan dasar tebakanmu, supaya diberitahu. Tanda petik. Hai hai hik, hei hei, bocah nakal. Kau ingin membuat bingung kami dengan syair itu? Hai hik, Butek Siul Am tak mungkin bingung oleh itu. Yang pokok dan penting dalam syairmu hanyalah bulan dan kura-kura. Waktu itu terang bulan, tentu bulan purnama dan air jernih, berarti bulan terbayang di air, jadi ada dua buah bulan, bukankah sudah jelas bilangannya? Bulan, bayangannya, dan kura jumlahnya tujuh. Nah, angka yang tersembunyi tujuh. Kau lem hanya tersenyum lebar, lalu menoleh kepada yang lain, sikapnya menantang. Bagus sekali urayan Butek Siul Am. Kini siapa lagi yang menebak? Bocah gila, betul atau tidak tebakan kami nasibmu toh sama saja. Menurut perhitunganku, bilangan yang tersembunyi adalah dua puluh. Sudah jelas, bulan sedang purnama, airnya jernih, jadi jumlah bulan ada dua. Permukaan bulan bundar berarti angka nol, jadi dua dan nol sama dengan dua puluh kata Bo Wilek Chowosu. Kau lem berseri-seri wajahnya, senyumnya tetap gembira. Siapa lagi? Tai Lek Kowong mengeluarkan suaranya yang parau besar, bulan purnama berarti tanggal lima belas. Nah, angka bilangan yang tersembunyi tentu lima belas. Kau lem mengangguk-angguk. Bagus juga hayalmu, lociampul. Nah, siapa lagi? Tidak ada yang penting dalam syair itu kecuali bulan dan emas. Sinar bulan pun seperti emas, bulan dan bayangannya laksana bola emas. Yang penting hanya tiga, bulan, bayangannya, dan emas, maka tentu angka tiga yang dimaksudkan, kata Pak Sin Ong tenang. Kembali Hau lem hanya tersenyum sehingga tidak ada yang dapat menduga, jawaban siapa yang paling tepat. Siapa lagi? Kau bagaimana, si Yau Bin Lomo? Hahaha, kau bocah edan. Membikin orang-orang tua memeras otak dan teman-temanku sampai harus menggunakan arti yang dalam-dalam. Akan tetapi bocah seperti engkau ini mana mengerti arti yang dalam? Tentu kau maksudkan di dalam syair itu jumlah semua benda hidup atau mati dan yang disebut adalah lima ekor kura-kura, sebuah pancing, seorang manusia yang memancing, dan sebuah bulan. Jumlahnya hanya delapan. Nah, angkanya tentu delapan. Boleh kau terkas sesu kamu? Nah, siapa lagi? Engkau bagaimana? Tuan Yau Hau Lam menghadapi Kamsian Eng. Sepasang sinar mata menyorot dari balik kerudung hitam dan Hau Lam bergidik. Jangan ganggu aku, Tolol Hardy Kamsian Eng. Hau Lam menahan nafas. Sekali wanita itu bergerak, dia bisa celaka, maka ia lalu cepat-cepat menghadapi para penebaknya dan berkata, Sudah jelas semua tadi, Butek Siu Lam menebak angka tujuh, Bow Wilek Chow Wisu angka dua puluh, Tai Lek Kau Wong angka lima belas, Pak Sen Ong angka tiga, dan Xiao Bin Lomo angka delapan. Bukan begitu? Lima orang kakek mengangguk-angguk tertarik untuk mendengar siapa di antara mereka yang tepat tebakannya. Ketahuilah, biarpun kalian mengaku kakek-kakek yang pandai, akan tetapi ternyata tebakan kalian ngawur tidak karuan, tidak ada seorang pun yang benar. Mau tahu jawabannya yang betul? Nah, jawabannya adalah angka empat. Hening sejenak, Bow Wilek Chow Wisu cemberut, semua mengerutkan kening, menghitung-hitung kembali. Aih, kenapa empat akhirnya Butek Siu Lam bertanya? Nah, kalian yang bodoh, kecuali Sianto Anilu yang tentu saja sudah mengerti maka tidak mau menjawab. Yang dipersoalkan dalam syair hanya baris ketiga yang berbunyi lima ekor yang satu emas. Nah, kalau ada lima ekor kura-kura tapi yang seekor adalah emas, maka yang empat ekorlah yang benar-benar kura-kura tolol, kura-kura yang buruk dan tua seperti kakek-kakek tua buruk dan jahat. Yang satu adalah emas, cantik dan cemerlang, mana bisa direndahkan dengan empat ekor kura-kura. Maka kalau dibilang lima ekor adalah keliru, yang benar hanya ada empat ekor kura-kura tua sedangkan yang satu hanya terbawa-bawa akan tetapi sama sekali tidak patut disebut kura-kura melainkan emas. Maka aku mempunyai sebutan untuk empat ekor kura-kura itu, paling tepat adalah Butek Sukawaii, empat setan tanpa tanding. Hahaha, hebat bukan main siasat Haulam ini, pikir Kiang Leong sambil memandang dengan hati bergebar. Jelas maksudnya, Haulam dalam jawabannya yang teratur telah menyindir Butek Gerosian, lima dewa tanpa tanding. Ia mengumpamakan empat kakek itu Kura-kura dan Sianto Anyo diumpamakan emas. Sisanya empat kakek itu ia sebut sebagai Butek Sukawaii. Inilah siasat memecah belah, memperingatkan Sianto Anyo bahwa ia sama sekali tidak pantas merendahkan diri bersekutu dengan empat orang kakek. Cerdi Kaulam, pikirnya, ingin meminjam tangan Sianto Anyo untuk menghadapi empat orang kakek. Butek Siulem, Pak Senong, Siao Bin Lomo, dan Tai Lek Kaowong bukanlah orang bodoh. Mereka kini maklum bahwa mereka dipermainkan dan diejek, akan tetapi karena yang berkuasa di situ Buwilek Chowusu, mereka tidak berani turun tangan. Buwilek Chowusu juga mengerti bahwa tamu-tamu dan sekutunya dihina, maka ia berkata, Bocah gila, kau tunggu saja gilianmu. Kematianmu akan menjadi kematian yang paling sengsara dan mengerikan. Sebelum kau mati terakhir, kau saksikan dulu teman-temanmu. Butek Siulem, harap lanjutkan rencana kita tadi. Butek Siulem melangkah maju menghampiri Kaweilan yang memandangnya dengan sinar mata penuh kemarahan dan kebencian. Semua tawanan menjadi tegang, akan tetapi Haulem tertawa bergelap dan berkata, Salahkah aku menyebut mereka ini kura-kura tua bangka buruk dan jahat? Lihat saja Butek Siulem ini. Katanya mengaku jagoan utama dari dunia barat. Mengaku seorang di antara Butek Gerocian. Sebetulnya lebih tepat disebut setan tak bermalu. Masa seorang tua bangka yang mengaku jago, kini menghadapi seorang gadis remaja seperti Mutiara Hitam saja takut-takut dan begini pengecut? Coba Mutiara Hitam tidak terbelenggu tentu dia sudah terkencing-kencing di celana saking takutnya. Hahaha. Hebat memang penghinaan dan ejekan Haulem ini. Kaweilan Girang mendengar ini dan berkata, Ah, mana dia berani, berandal. Dia pengecut besar, seekor kura-kura masih terlampau baik baginya. Ia mirip, eh, kadal buduk. Merah sepasang metle Butek Siulem. Senyumnya melebar dan tiba-tiba tangannya bergerak ke depan dua kali. Terdengar suara keras dan, belenggu pada kaki tangan Kaweilan sudah patah-patah. Gadis itu bebas. Hai hik, anak manis. Sekarang ka sudah bebas. Mari kita coba-coba lihat sampai berapa jurus kau mampu melawan Butek Siulem sebelum ku telanjangi dan ku nikmati tubuhmu. Kaweilan merasa lega. Biarpun ia maklum akan kelihayan Butek Siulem, namun setelah kini ia bebas, ia akan melawan mati-matian dan tidak menyerah begitu saja seperti kalau dia dibelenggu tadi. Sambil mengeluarkan jerit melengking keras ia menerjang maju, menggunakan seluruh kepandayan dan mengerahkan seluruh tenaganya menyerang Butek Siulem. Sayang bahwa ia tidak berpedang, dan lebih sayang lagi bahwa tenaganya sudah banyak berkurang karena lelah dengan penderitaan yang bertubi-tubi, dengan penahanan dan dalam belenggu yang membuat kaku urat tubuh. Butek Siulem tertawa terkekeh ketika mengelak dan balas menyerang. Pertandingan terjadi dalam ruang tahanan. Pertandingan yang berat sebelah. Keahlian Kaweilan adalah bermain pedang. Kini ia bertangan kosong dan biarpun ia merupakan seorang gadis remaja yang jarang bandingnya dalam bersilap tangan kosong, namun menghadapi seorang tokoh seperti Butek Siulem, ia masih kalah setingkat. Bahkan kini karena tenaganya sudah banyak berkurang, ia kalah tenaga sehingga tiap kali lengan mereka beradu, Kaweilan terhuyung mundur. Butek Siulem makin mendesak sambil terkekeh-kekeh. Kini gerakan tokoh banci ini makin kurang ajar, kadang-kadang menolot pipi, meraba dada dan mencubit paha. Kaweilan malu dan marah sekali, berlaku nekat dan mati-matian. Lewat seratus jurus, tiba-tiba Butek Siulem menubruk, tangan kiri mencengkeram dada dan tangan kanan mencengkeram paha. Kaweilan kaget dan cengah. Serangan ini kurang ajar sekali, melanggar batas kesopanan. Mana ia mau membiarkan dirinya dipegang? Ia menjatuhkan diri dan bergulingan, akan tetapi tiba-tiba gadis ini menjerit ketika terdengar bunyi kain robek. Kiranya serangan Butek Siulem tadi hanya siasat belaka dan ia kini mencengkeram baju Kaweilan terus direnggut robek. Hebat tenaga Butek Siulem sehingga pakaian gadis itu, baik yang luar maupun yang dalam sebagian besar berada dalam tangannya dan hanya sedikit saja yang masih menempel di tubuh Kaweilan. Gadis ini cepat menelungkup di lantai, tak berani bangkit lagi karena tubuhnya sudah setengah telanjang. Bahkan ketika menelungkup pun, sebagian pinggul dan pahanya yang putih bersih tampak nyata. Hei hei, begini saja kepandaianmu. Butek Siulem terkekeh-kekeh dan membawa robekan pakaian ke depan hidung sambil menyedot-nyedot dan berseru, air, wangi. Mari kita main-main, nona manis. Kaweilan berseru, coba dengar sombongnya si tokoh banci. Biarpun ada guru mutiara hitam hadir, dia berani memandang rendah ilmunya. Murid sama dengan anak, kalau murid dipermainkan berarti guru dihina. Kalau murid dihina berarti guru dibunuh. Di depan sianto anil si banci menjemukan ini berani bermain gila. Sungguh tak tahu diri. Ketika itu Butek Siulem sudah melangkah maju hendak memaksa Kaweilan membalikan tubuh, hendak melakukan penghinaan seperti direncanakan Bolek Chowis untuk menundukkan Pangeran Talibu, Kiang Leong, dan Yeu Siang Ki. Tak seorang pun tahu kecuali Haulam dan Kiang Leong betapa wajah dibalik kerudung hitam itu mengeluarkan napas yang membuat kerudung bergerak-gerak, betapa pandang matu dari balik kerudung seperti dua titik api membakar. Ketika Haulam mengeluarkan kata-kata yang bagaikan minyak menyiram api, terdengar lengking mengerikan dan tubuh Kamsian Eng sudah berkelebat maju, tangannya yang kanan mencengkeram pundak Butek Siulem sedangkan tangan kiri melemparkan jubahnya yang tepat menyelimut di tubuh Kaweilan. Butek Siulem mengeluh dan tubuhnya terlempar membentur dinding. Cengkeraman tadi bukan sembarang cengkeraman, melainkan cengkeraman dengan jari-jari beracun yang sudah menembus baju dan kulit pundak Butek Siulem. Wajah si Ban Chi menjadi pucat ketika ia melompat bangun, jelas ya kesakitan bercampur marah dan keluarlah senjata guntingnya dan jarum di ujung benang. Ia memekik dan menerjang maju. Namun tangan kiri Kamsian Eng bergerak dan sinar hitam menyambar ke depan. Itulah jarum-jarum hitam yang sebetulnya adalah warna merah yang amat tua sehingga kalau disambitkan sinarnya menjadi hitam. 13 batang jarum menyambar ke 13 jalan darah di tubuh Butek Siulem. Sinar ini mendatangkan suara berciutan mengerikan. Namanya angsin siam, jarum sakti merah, dan jarang ada lawan dapat menyelamatkan diri terhadap serangan jarum-jarum ini. Dilepas dari jarak dekat, cepatnya seperti kilat menyambar, sasarannya 13 jalan darah di sebelah depan tubuh, suaranya mengerikan dan racunnya sedemikian hebat sehingga jangankan terluka, baru tergores sedikit saja sudah mendatangkan maut. Jarum-jarum hijau milik Rawe Ilan kalau dibandingkan dengan jarum-jarum merah milik gurunya ini masih belum apa-apa. Baru angsin siam sudah begini hebat, belum lagi pelsin siam, jarum sakti putih. Jarum-jarum ini tidak mengeluarkan suara, hampir tak tampak sinarnya akan tetapi racunnya lebih gila lagi, tersentuh kulit orang bisa menimbulkan maut. Racunnya terdapat dari kerangka-kerangka manusia di bawah tanah. Butek Siulem memang lihai sekali tetapi ia tetap saja kaget dan repot menyelamatkan diri dari sambaran sinar hitam jarum-jarum itu. Memang benar dengan jalan memutar gunting melempar diri ia berhasil terbebas dari terjangan jarum, namun Kam Sian Eng yang sudah menduga akan gerakan ini, sudah berkelebat maju dan sebuah tamparan tepat mengenai punggung Butek Siulem yang sedang repot menghindarkan diri dari jarum-jarum. Plak! Awu'uh Butek Siulem terhuyung ke belakang dan dari mulutnya menyembur darah segar. Ia sudah terluka hebat. Kini ia berdiri dengan tubuh bergoyang-goyang, bibir berlepotan darah, mata beringas memandang Kam Sian Eng yang berdiri tenang dan dengan gerakan tenang pula Kam Sian Eng membuka kerudung hitamnya. Semua orang menahan napas. Betapa cantiknya wajah dibalik kerudung itu. Kulitnya putih kemerahan seperti kulit muka gadis remaja, hidungnya mancung dengan cukting bergerak-gerak kembang kempis dan angkuh. Matanya tajam namun sinarnya aneh bergerak-gerak ke kanan-kiri, dan senyumnya membuat bulu tengkuk berdiri. Senyum wanita biasanya membuat hati makin tenang, mendatangkan kehangatan. Akan tetapi senyum ini dingin sekali, seperti kita melihat senyum pada bibir orang-orang mati. Dengan kerudung hitam di tangan kiri, diputar-putar seperti seorang gadis remaja memutar sapu tangan sutera, tangan kanannya bergerak ke pinggang dan sebatang pedang tipis telah dipegangnya. Butek Siulem, apakah kau masih berani memandang rendah ilmu ku? Suara ini merdu dan manis, namun didorong ancaman yang mengerikan. Butek Siulem yang sudah dua kali terkena pukulan yang membuatnya terluka dalam amat hebat, maklum bahwa keselamatannya sukar ditolong lagi. Hatinya gelisah dan kemarahan membuat lehernya serasa tercekik. Ia tidak dapat menjawab, hanya mengeluarkan suara seperti tertawa atau ringkik seekor kuda, kemudian tubuhnya menerjang ke depan, guntingnya bergerak menggunting ke arah leher kamsianeng, sedangkan jarumnya meluncur ke arah perut lawan. Namun gunting itu terhenti di tengah jalan, bertemu dengan kerudung hitam yang kini menjadi semacam senjata ampuh. Kerudung itu terbuat daripada bahan yang kuat sekali, dari benang baja hitam yang halus, maka biarpun Butek Siulem menggerakkan guntingnya menggunting tidak ada hasilnya, malah guntingnya terlibat-libat kerudung tak dapat bergerak lagi. Adapun jarumnya dapat dilakukan oleh kamsianeng yang sambil tersenyum membutut kerudungnya, membuat tubuh lawan doyong ke depan lalu ia papaki dengan tusukan pedang mematikan. Butek Siulem terkejut. Tidak mengira bahwa ia akan mati demikian mudah di tangan wanita ini, akan tetapi apa gaya, racun mulai bekerja di tubuhnya, membuat tenaganya menjadi lemas dan ia hanya dapat memejamkan mati menanti datangnya pedang dan memasuki dadanya. Teranggak pedang di tangan kamsianeng terpental ketika tongkat kuningan Bolek Chowisu menangkisnya. Toh Aniyo, tak boleh kau membunuh tamuku bentak Bolek Chowisu sambil menyerang dengan tongkatnya. Kamsianeng mengeluarkan suara melengking marah, tubuhnya berkelebat cepat dan dalam waktu beberapa menit saja ia sudah bertanding sampai belasan jurus, balas-membalas dengan ketua orang H.S.I.S. ya. Ha, kau tangguh, Toh Aniyo. Tapi tetap saja aku yang menjadi orang pertama dari Butek Ngero Sian inilah suara Tai Lek Kowong yang sudah berjongkok lalu memukul dengan ilmu pukulan Tai Lek Keng yang luar biasa lihainya. Kamsianeng terkejut, berusaha menahan namun ia tetap saja terhuyung ke belakang. Permainan pedangnya menjadi kacau dan pada saat ia memutar pedang menghadapi tongkat kuningan Bolek Chowisu, dari belakang ada tangan menyambar. Awas, bibi terdengar kawe ilan berseru. Gadis ini sudah membungkus tubuh dengan jubah gurunya dan kini melihat serangan ganas Butek Siulem dari belakang, ia memperingatkan gurunya. Namun Sianeng yang sudah marah itu menggerakkan tangan kiri dan sinar putih menyambar. Hanya tiga batang jarum yang ia sambitkan namun ketiga-tiganya memasuki tubuh Butek Siulem yang roboh berkelojotan dan menjerit-jerit seperti babi disembelih karena seluruh tubuhnya terasa sakit-sakit tak tertahankan. Rasa nyeri yang amat hebat membuat tokoh banci ini seperti gila, guntingnya bergerak menggunting bagian tubuhnya yang terasa nyeri sehingga dalam sekejap mati saja lengan kirinya buntung, lalu kedua kakinya dan terakhir sekali batang leharnya. Ia mati dalam keadaan tubuh terpotong-potong gunting seperti nasib setian banyak korbannya. Andai kata ia harus menghadapi Bolek Chowisoo atau bahkan Tai Lek Kowong satu lawan satu saja agaknya kamsian yang tidak akan mudah dapat dikalahkan. Akan tetapi sekarang ia harus menghadapi Bolek Chowisoo dan Tai Lek Kowong, malah kini Pak Senong dan Siaubin Loma sudah maju mengeroyoknya. Di keroyok empat orang sakti itu, tentu saja ia menjadi repot sekali. Kowe Ilan dengan nekat membantu gurunya. Ia menyambar gunting butek siulem yang berlepotan darah, lalu mengamuk, mainkan gunting itu seperti orang mainkan pedang. Namun karena senjata ini tidak cocok, ia menjadi kaku dan gerakannya canggung. Kowe Ilan, kau bebaskan saja kami agar kami dapat membantu. Lekas teriak Hao Lem, Xiang Qi, dan Qi Yang Leong. Akan tetapi dalam kemarahan meluap-luap gadis itu tidak ingat akan hal ini dan akhirnya, ketika Tai Lek Kowong memutar-mutar tubuh mainkan ilmu Soan Hang Sinci yang sehingga tubuhnya berputaran seperti gasing, Kowe Ilan roboh tertotok dan tak mampu bergerak lagi. Hao Lem menjadi kecewa sekali dan pemuda ini hanya mampu memaki-maki dan berteriak-teriak, tak tahu malu. Empat ekor kura-kura busuk tua bangka hanya berani melakukan pengeroyokan. Aku berani mempertaruhkan kepala nenek moyangku kalau bertanding satu lawan satu, semua tentu dapat terbunuh mampus oleh Sianto Anio. Namun teriakan-teriakannya percuma saja dan akhirnya Kamsian Eng harus mengakui keunggulan empat orang pengeroyoknya. Ia tak dapat bertahan lama. Serangan Tai Lek Kowong membuat ia terhuyung-huyung dan pening. Ia sudah menghabiskan jarum-jarumnya, sudah mainkan pedang dan kerudung, namun sia-sia dan akhirnya ia roboh terkena hantaman gergaji Pak Senong yang mengenai lambungnya. Lambungnya robek. Kamsian Eng memekik marah dan tendangan kakinya yang dilakukan secara tak terduga-duga membuat Pak Senong terlempar, akan tetapi pada saat itu tongkat boh oleh cowesu, senjata gemring Tai Lek Kowong, dan pukulan tangan Siaw Bin Lomo membuat ia roboh terkapar tak berfernyawa lagi. Pak Senong sudah bangkit dan hanya terluka ringan. Wanita hebat Tai Lek Kowong mengangguk-angguk dan diam-diam ia memuji karena biarpun ia sanggup seorang diri mengalahkan Kamsian Eng namun tentu memakan waktu yang lama. Kiang Leong, Pangeran Talibu, Mimi, Yeu Siang Ki, dan Hao Lam memandang ke arah empat orang kakek itu dengan jantung bergebar. Bahkan Hao Lam sendiri kini diam saja, maklum bahwa kata-kata tidak ada artinya lagi sekarang. Bahaya hebat mengancam mereka, akan tetapi mengapa gurunya belum juga muncul? Ataukah ia salah dengar dan bukan suara gurunya? Bawa Lek Kowong dengan muka geram menghadapi para tawanan muda. Ia marah sekali karena sekaligus kehilangan dua orang pembantu kuat, yaitu Kamsian Eng dan Butek Siu Lam. Suma Kiat hanya berdiri memandang mayat ibunya, tidak menangis tidak tertawa hanya menunduk. Suma Kongcu, bagaimana pendapatmu kini tiba-tiba Bawilek Chowisu bertanya kepada pemuda itu. Ia hendak menjenguk isi hati pemuda yang kematian ibunya ini. Suma Kiat berkata, suaranya menggetar. Apa yang dapat ku katakan, Chowisu? Kami ibu dan anak telah membantumu dengan kenyataan, akan tetapi ibu karena mengelah gadis sialan ini telah menjadi korban. Chowisu, berikan gadis itu kepadaku, aku ingin membalas dendam ini kepadanya. Bawilek Chowisu mengangguk. Baik sekali kalau begitu pendapat pemuda ini. Boleh saja, asal kemudian dibunuh. Dia telah menimbulkan banyak kerulan, kemudian setelah Suma Kiat memondong tubuh Kwe Ilan yang pingsan dan dibawa keluar kamar tahanan, Bawilek Chowisu menghadapi pangeran Talibu dan berkata, Pangeran, untuk penghabisan kali, apakah kau masih keras kepala? Kalau sekarang kalian semua kebunuh, siapa yang akan berani menolongmu? Sunyi tiada jawaban dari para tawanan muda. Tiba-tiba terdengar bunyi ledakan keras di susu sorak-sorai. Agaknya ini sebagai jawaban pertanyaan Bawilek Chowisu karena pada saat yang amat berbahaya bagi keselamatan semua tawanan muda itu tiba-tiba saja berkelebat bayangan orang dan bagaikan gerakan iblis, entah dari mana datangnya, tahu-tahu di situ berdiri seorang laki-laki yang tinggi tegap tampan dan gagah berusia 55 tahun kurang lebih. Sebatang suling terselip di pinggang, topinya lehar dan sepasang metu yang memandang dari bayangan topi itu penuh wibawa. Suling emas seruan ini keluar dari mulut Tai Lek Kowong, dan semua kakek itu terkejut seperti disambar kilat. Terutama sekali Bawilek Chowisu yang mendengar suara ribut-ribut di sekeliling markasnya, tanda bahwa di luar terjadi perang hebat. Suling emas tidak mempedulikan empat orang kakek itu yang menatapnya dengan metel, terbelalak dan sikap gentar. Ia melirik dan dengan ujung matanya menyapu keadaan para tawanan. Pandang matanya mencari-cari, kemudian bertemu dengan pandang matu Tiang Liyong. Di mana mutiara hitam tanyanya. Suaranya tenang dan halus, seperti sikapnya. Dia dibawa pergi Sumakyat, putra Sianto Aniyo, Tiang Liyong menunjuk dengan pandang matanya ke arah mayat Kamsian Eng. Sejenak pandang matu suling emas menuju kepada muka Kamsian Eng yang sudah mati, muka yang cantik dan tersenyum aneh. Sedetik suling emas memejamkan mata, seperti perkejap. Yang menggeletak tak berfernyawa itu adalah adik tirinya. Kemudian kaki kanannya dibanting perlahan dan gunting besar milik butek siulem terbang dari lantai menuju tangannya. Suling emas menyambar gunting dan terdengar bunyi nyaring dua kali ketika gunting menyambar belenggu kaki tangan Tiang Liyong. Suling emas melempar gunting ke atas lantai sambil berkata, pergi kau kejar dan ambil kembali mutiara hitam. Baik, suhu Tiang Liyong menyambar gunting dan menggunting pula belenggu Yeu Siang Ki, kemudian berkelebat pergi meninggalkan gunting kepada Siang Ki yang kini sibuk membebaskan teman-temannya. Suling emas menjurah kepada Tai Lek Kau Wong, Kau Wong, selamat berjumpa kembali. Agaknya sahabat-sahabat ini adalah Pak Sin Ong dan Siang Bin Lomo. Sayang bahwa Semwi, Ciu Won bertiga, terperosok rendah mengabdi orang Ha Esisya. Suling emas, jangan sombong. Kamu kira dapat menangkan kami berempat bolek Tso Wisu berseru dan tongkat kuningan di tangannya sudah bergerak menyerang suling emas, disusul gergaji di tangan Pak Sin Ong yang bertemu musuh lamanya. Dahulu ia gagal mengacau di hitam karena suling emas, maka sekarang ia hendak membalas dendam, menggunakan kesempatan selagi ada teman-teman sakti. Suling emas, hadapilah kematianmu bentaknya. Tai Lek Kau Wong yang sudah mengalami kelihayaan suling emas membunyikan gembreng dan menerjang maju secara dasyat. Demikian pula Siang Bin Lomo, biarpun bertangan kosong kini menerjang maju dengan pukulan tangan kanan sedangkan tangan lainnya siap dengan bumbung berisi racun. Suling emas menggerakkan sulingnya. Hebat luar biasa gerakannya ini. Sinar kuning menyilaukan matu bergulung-gulung seperti naga bermain di angkasa, dan semua senjata lawan terpukul mundur. Namun ia dikurung rapat dan empat orang pengeroyoknya adalah jagoan-jagoan yang berilmu tinggi. Tempat itu kurang luas untuk menghadapi pengeroyokan, apalagi di situ terdapat mayat Kamsian Eng dan Butek Sulem. Suling emas tidak mau menginjak mayat adik tirinya, maka terdengar suara melengking panjang dan sinar sulingnya menyambar dengan lingkaran-lingkaran besar. Ketika empat orang pengeroyoknya mundur, ia melesat keluar kamar. Tentu saja empat orang pengeroyoknya tidak membiarkan ia pergi dan cepat menyusul. Kiranya suling emas sudah menanti mereka di luar, di tempat yang iuas, sambil memelangkan suling di depan dada dan tangan kiri diangkat tinggi di atas kepala. Sikapnya gagah bukan main dan biarpun usianya sudah setengah abad lebih, ia tampak gagah dan tampan, tubuhnya masih padat dengan sikap tegak berdiri, dadanya bidang. Hiya-ah-ah Bawilek Chowisu memekik dan tongkatnya menyambar kepala suling emas yang hanya miringkan tubuh menghindarkan diri, namun sulingnya menyambar dengan totokan ke arah lambung ketua HSIsia ini. Dengan menyontekan tongkat ke samping Bawilek Chowisu berhasil menangkisnya. Pada setengah detik berikutnya, gergaji Pak Sinong menyambar inggang dan suling emas sudah menangkis dengan suling, berusaha menempel gergaji dengan sinkang. Akan tetapi pada saat itu Tai Lek Kowong sudah menghimpitnya dengan sepasang gemreng yang amat berbahaya itu sehingga suling emas terpaksa melepaskan sulingnya dan meloncat ke belakang, membiarkan gemreng lewat. Siku kirinya menotok pergelangan tangan Bawilek Chowisu yang hendak menyerang sehingga kakek ini meloncat ke samping, kemudian suling emas sudah meloncat lagi ke depan. Selagi Tai Lek Kowong belum menarik kembali gemrengnya, pendekar sakti ini sudah memukulkan suling ke arah kepala. Tai Lek Kowong tentu saja tidak mau kepalanya dipecahkan suling, cepat menghindar. Suling emas sekali lagi meloncat ke belakang karena tangan Syao Bin Loma sudah memukulnya dengan jari tangan miring yang kalau mengenai iganya dapat mematahkan tulang iga. Pertandingan terjadi makin seru dan cepat. Gerakan suling emas indah sekali, indah dan cepat namun karena empat orang pengeroyuknya juga bukan orang-orang biasa, ia kalah cepat dan terpaksa bertubi-tubi menangkis serangan yang datang bergantian bagaikan hujan lebatnya. Setelah pendekar sakti ini mainkan ilmunya, Hong Rin Bun Hoat, sulingnya mencoret-coret huruf-huruf sakti di udara barulah dia dapat mematahkan semua serangan dan dapat mengimbangi gencarnya serangan, sungguhpun ia masih belum dapat membalas serangan. Sementara itu, di luar terjadi perang hebat antara pasukan-pasukan hitam yang besar jumlahnya melawan orang-orang H.S. Sya dan pendekat Jubah Merah. Pasukan hitam ini memang mencari pangeran mahkota mereka dan akhirnya dapat menyerbu ke markas H.S. Sya. Akan tetapi agaknya mereka takkan berhasil kalau saja tidak bertemu dengan suling emas di luar hutan. Suling emas yang memimpin mereka memasuki markas teranpah diketahui sehingga mereka dapat menyerbu secara mendadak. Karena jumlah mereka lebih banyak dan karena pasukan hitam ini lebih berpengalaman dalam perang, maka pihak H.S. Sya segera terdesak hebat dan banyak jatuh korban. Sementara itu, Syangki telah berhasil membebaskan Haulem, Talibu, dan Mimi. Setelah mereka beristirahat sebentar untuk memulihkan jalan darah yang membeku karena terlalu lama dibelenggu, mereka lalu keluar dari kamar tahanan yang menyeramkan dengan adanya mayat Butek Siulem yang terpotong-potong. Mereka siap membantu suling emas, bahkan pangeran Talibu sendiri cemas melihat tayah kandungnya dikeroyok tadi. Akan tetapi hatinya lega mendengar teriakan-teriakan pasukannya, teriakan-teriakan itu adalah tanda bahwa pihak pasukannya berhasil mendesak dan menang. Ketika mereka tiba di luar, hati mereka makin lega. Kiranya suling emas kini bukan hanya seorang diri menghadapi pengeroyokan empat musuh, melainkan dibantu seorang kakek tua renta yang cebol berkepala besar dan tertawa cekikikan. Yang paling girang hatinya adalah Haulam karena ia mengenal kakek ini yang bukan lain adalah kakek aneh luar biasa, Butek Lojin yang menjadi gurunya hanya untuk beberapa hari lamanya. Pak Senong dan Tai Lek Kowong mengeroyok suling emas, ada pun Siaubin Lomo dan Bolek Chowisu mengeroyok Butek Lojin. Baik Butek Lojin yang hanya memegang sebatang ranting kecil maupun suling emas yang bersenjatakan suling dapat mendesak kedua pengeroyok masing-masing. Akan tetapi pada saat itu, serombongan Hocio Jubah Merah yang mendengar tanda bahaya yang dikeluarkan Bolek Chowisu, sudah datang dengan senjata di tangan untuk mengeroyok dua orang pendekar sakti itu. Mereka ini jumlahnya ada 20 orang, murid-murid pilihan yang terpaksa meninggalkan peperangan yang terdesak untuk membantu dan memelah guru mereka. Melihat munculnya Hocio Hocio Jubah Merah ini, Yeu Siangki dan Haulam segera meloncat maju menerjang dengan senjata golok yang mereka temukan di luar kamar tahanan. Juga pangeran Talibu tidak mau ketinggalan. Pangeran ini sudah mengambil sebatang pedang seperti juga Putri Mimi, dan kedua orang muda bangsawan yang pandai ilmu silat ini pun lalu menyerbu dan membantu Siangki dan Haulam. Sebagian dari Hocio Hocio itu menyambut serbuan empat orang muda, akan tetapi sebagian besar membantu Bolek Chowisu. Suling emas menjadi marah melihat datangnya banyak Hocio Jubah Merah yang otomatis mengeroyok kakek cebol. Ia membuat gerakan panjang, gulungan sinar suling yang sungguh luar biasa melibat bayangan Tai Lek Kowong. Kowong kaget, merasa betapa sinar itu mengandung hawa dingin yang tajam lebih pedang. Untuk menjaga diri, Kowong lalu berputaran seperti gasing, sepasang gemrengnya menjadi sinar yang membungkus tubuhnya. Akan tetapi ia kena diakali suling emas yang memang hanya menggertak saja. Setelah kakek raksasa yang amat lihai itu berputaran, tiba-tiba suling emas mengerahkan seluruh tenaga dan perhatian kepada Pak Sun Ong. Tubuhnya berkelebat, sulingnya melengking bagaikan sinar kilat menyambar ke arah Pak Sun Ong. Kini Pak Sun Ong tidak ada pembantu karena sahabatnya sedang berputaran seperti gasing. Terpaksa ia menangkis dengan gergaji di tangan kanan sedangkan tali pancingnya menyambar ke arah kaki suling emas. Kering, krek gergaji itu patah-patah menjadi beberapa potong. Pak Sin Ong hendak meloncat mundur akan tetapi alangkah kagetnya ketika gerakannya itu terhalang oleh tali pancingnya sendiri yang kini sudah melibat-libat tangan suling emas. Kiranya pendekar sakti itu telah menangkap pancingnya dan karena talinya diikatkan pada pinggang, Pak Sun Ong tak dapat melarikan diri. Ia menjadi nekat, membetot-betot tali pancing dan mengirim pukulan sambil tiba-tiba menubruk maju. Tubuh yang menubruk itu diterima dengan tusukan suling. Pak Sun Ong mengulur tangan menangkap suling. Gerakannya cepat dan tak terduga-duga sehingga suling itu dapat tertangkap. Mereka saling betot, adu tenaga. Namun Pak Sin Ong kalah kuat sehingga terpaksa memergunakan kedua tangan melawan tangan kanan suling emas. Sambil tersenyum suling emas mempertahankan suling dengan tangan kanan, ada pun tangan kirinya bergerak cepat, jari-jari tangan yang ampuh dan kuat itu satu kali menusuk ke arah pelipis lawan. Tanpa mengeluarkan suara Pak Sin Ong melepaskan suling dan roboh tak bergerak lagi. Ketika suling emas siap menghadapi Tai Lek Kowong, ternyata si Raja Monyet itu telah melompat jauh melarikan diri. Ia tidak mengejar, melainkan menyerbu ke depan membantu kakek cebol yang kini dikeroyok banyak sekali lawan. Para murid Bawilek Chowiso tentu saja semua mengeroyok si cebol ini untuk membantu guru mereka. Si kakek cebol benar-benar hebat luar biasa sehingga mengagumkan hati suling emas. Ia dapat menduga siapa adanya kakek ini, tentulah Butek Lojen karena siapa lagi di dunia ini ada tokoh sakti memiliki tubuh seperti kanak-kanak dan kepala besar seperti raksasa. Memang kini sudah kelihatan tua sekali sehingga kalau melihat mukanya orang yang pernah bertemu akan menjadi pangling, akan tetapi melihat potongan tubuh dan kepalanya, melihat sikapnya yang ugal-ugalan mudah saja menduga siapa tokoh ini. Lo Chiampo Butek Lojen, terima kasih atas dan Tuan Lo Chiampo kata suling emas sambil menerjang maju, menyerang siau bin lomo. Hehehe, suling emas, siapa membantu siapa? Aku hanya ingin menghajar monyet-monyet gundul berpakaian pendeta ini. Beret, beret celana dua orang hwasyo jubah merah robek dan butus tali kolornya. Tentu saja dua orang hwasyo itu kedodoran dan tersipu-sipu, kemudian mundur untuk membenarkan celananya yang robek. Kakek cebol itu tertawa bergelak dan tubuhnya kembali berkelebatan di antara sinar senjata para pengeroyuknya yang amat banyak. Hayo Bolek Chowasu, lepaskan celanamu kembali kakek cebol itu tertawa dan menerjang. Ia tidak pedulikan para hwasyo yang menghalanginya. Dengan lincahnya ia melejit dan menyelinap, tahu-tahu ia sudah berhadapan lagi dengan Bolek Chowasu. Kalau tadi ia belum berhasil adalah karena selain Bolek Chowasu sendiri amat liai, kakek pemimpin HSI Sia ini dibantu pula oleh siau bin lomo. Kini menghadapi kakek cebol seorang diri, Bolek Chowasu menjadi pucat dan marah. Tongkat kuningnya yang berat digerakan menghantam tubuh Butek Lojin. Des dan Bolek Chowasu melongo. Jelas tadi ia melihat tongkatnya secara tepat menyambar tubuh cebol itu, akan tetapi mengapa kini hanya tanah saja yang dihantamnya dan kemana perginya si cebol? Tiba-tiba terdengar bunyi kain robek dan Bolek Chowasu cepat membalikan tubuh karena merasa tubuh belakangnya dingin. Kiranya Butek Lojin sudah berdiri di belakangnya dan ketika Bolek Chowasu merabai tubuh belakang, selananya di bagian belakang sudah robek lebar sekali sehingga nampak buah pantatnya yang besar menghitam. Hahaha, persis pantat monyet, hahaha, Butek Lojin tertawa terbahak-bahak. Bolek Chowasu marah bukan main. Murid-muridnya sudah mengurung dan mengeroyok lagi kakek cebol itu dan seorang murid datang membawa celana baru yang cepat dipakai oleh Bolek Chowasu. Kemudian sambil menggigit bibir saking marahnya, ia memutar tongkatnya lagi menerjang si kakek nakal. Pertandingan antara empat orang muda melawan para pendekta Jubah Merah juga berjalan seru. Para pendekta itu adalah murid-murid pilihan Bolek Chowasu yang merupakan pengawal pribadi, maka kepandaian mereka cukup tinggi. Kini bermunculan pasukan pengawal HSI Sia yang membantu sehingga empat orang muda itu harus bekerja keras. Banyak sudah orang HSI Sia roboh oleh pedang mereka, akan tetapi jumlah pihak lawan makin banyak. Betapapun juga, dengan enaknya Yew Siangki dan Teng Hau Lam mempermainkan dan membabati mereka karena tingkat ilmu kepandaian dua orang muda ini jauh lebih tinggi. Putri Mimi bersama Talibu sudah mundur karena Seng Pangeran terlalu lelah oleh luka-lukanya. Dia dibimbing Putri Mimi yang siap melindunginya. Tadinya Talibu tidak mau berhenti dalam bertanding melawan musuh, akan tetapi Yew Siangki yang melihat betapa gerakan pangeran ini lemah dan tidak tetap, bahkan wajahnya pucat sekali, maka ia lalu memutar senjata memberi jalan keluar kepada pangeran ini, minta supaya Seng Pangeran mengasuh dijaga Putri Mimi. Siaobin lo merepot sekali menghadapi suling emas. Tiga kali ia dimikin jungkir balik oleh suling di tangan lawan. Untung ketiga kali itu ia cukup cepat sehingga hanya mengalami jungkir balik dan babak belur, kalau ia kurang cepat sedikit saja, tentu nyawanya telah melayang. Karena maklum bahwa ia bukan tandingan suling emas yang luar biasa saktinya, tiba-tiba Siaobin lo mau tertawa bergelak, tangan kirinya membanting bumbung, juga tangan kanannya meraih bola yang bergantungan pada pinggangnya. Terdengar bunyi ledakan-ledakan keras dan tampak asap bermacam-macam. Warnanya mengebul memenuhi tempat pertandingan itu. Bowelek Chow Wisu berseru memberi peringatan kepada anak buahnya yang lari cerai berai, namun terlambat sedikit. Lebih dari sepuluh orang H.S. Sia dan pendeta jubah merah roboh berkelojotan, ada yang terkena besi, ada yang menghisap asap beracun. Pangeran Talibu dan Putri Mimi yang mengasodim perbangunan, dari jauh melihat betapa setelah membantingi bahan-bahan peledak dan asap beracun, Siaobin lo meroboh telentang. Akan tetapi mereka tidak melihat di mana adanya Suling Emas, Butek Lojin, Yeu Siang Ki, dan Teng Haulam. Apakah mereka berempat juga sudah menjadi korban? Kiranya ketika terjadi ledakan-ledakan tadi, keadaan amatlah berbahaya sehingga orang-orang lihai seperti Siang Ki dan Haulam sekalipun belum tentu dapat menyelamatkan diri karena mereka sedang menghadapi pengeroyokan. Akan tetapi, tiba-tiba mereka berdua berseru kaget, tubuh mereka terangkat dan terbang melayang ke atas genteng markas Bo Wulek Chowosu. Setelah memandang, kiranya Suling Emas yang menyambar tubuh Siang Ki dan Butek Lojin yang membawa terbang Haulam. Setelah dilepaskan di atas genteng, dua orang muda itu segera bertekuk lutut mengaturkan terima kasih. Butek Lojin duduk di atas genteng, merangkul pundak Haulam. Heheh, kau lumayan, aku tidak kecewa. Apalagi permainanmu di depan Bo Wulek Chowosu dan sekutunya, hebat. Berkat bimbingan Suhau, kata Haulam merendah. Heheh, bimbingan apa? Aku tidak pernah mengajarmu bersyair. Suhu telah datang, kenapa tidak cepat turun tangan tadi? Kenapa? Aku belum ada kegembiraan. Bukankah tadi keadaanmu tiara hitam terancam bahaya? Uuh, berani bermain api jangan takut terbakar. Berani bermusuhan jangan takut berkelahi dan berani berkelahi jangan takut mati. Perlu apa mestiku tolong? Eh, Haulam, syairmu tadi yang memuat teka-teki, mengapa kau begitu sembrono? Hatiku sampai berdebar tidak karuhan. Bagaimana kalau kebetulan di antara mereka ada yang menebak tepat angka empat? Kau tentu kalah. Haulam maklum bahwa gurunya ini memang ugal-ugalan, maka jawaban dan alasan tadi tidak ia masukkan hati. Te'ucu, murid, takkan kalah, Suhu. Walaupun ada yang menjawab empat umpamanya, Te'ucu akan salahkan dia karena jawabannya bukan empat. Hei, bagaimana ini? Aha, ini hanya akal anak kecil, Suhu. Di dalam syair itu terdapat angka atau jumlah bermacam-macam. Kura-kuranya empat, emasnya satu, bulannya dengan bayangannya dua, tanggal purnama lima belas. Kalau sekalian angka-angka itu dikali, ditambah, dikurangi atau dibagi, bisa saja kita mencari bilangan dari satu sampai seratus. Tentu saja semua tebakan bisa te'ucu salahkan. Butek Lojin mengerutkan kening berpikir-pikir, kemudian setelah mengerti duduknya persoalan ia tertawa bergelak. Hahaha, kalau begitu kau tipu mereka mentah-mentah. Bukan menipu, Suhu, melainkan ini akal anak kecil. Hanya orang goblok dan tolol saja yang dapat diakali permainan kanak-kanak macam ini. Dan di dunia ini terlalu banyak orang tolol dan goblok. Hahaha, orang-orang yang punya kedudukan tinggi bisa diakali. Kau lihat nanti, Howlem. Aku tak mau kalah denganmu. Kau lihat nanti bagaimana aku permainkan mereka dengan akal anak kecil juga. Lihat ini setelah berkata demikian, Butek Lojin menggunakan jari kelingkingnya mengorek-ngorek ke dalam lubang hidungnya, mengeluarkan upil, tahi hidung, dan mengumpulkan lalu memelintir-lintirnya menjadi semacam pel. Ah, terlalu sedikit. Katanya tertawa. Hayo kau keluarkan punyamu. Kau juga, suling emas, dan kau, eh, jembel muda. Howlem mengeditkan matuk kepada Siangki agar pemuda itu suka memenuhi permintaan kakek itu. Akan tetapi tanpa diberi tanda juga Siangki tentu akan mentaatinya karena pemuda ini sudah cukup berpengalaman untuk mengenal seorang sakti yang aneh seperti Butek Lojin. Tanpa ragu-ragu ia pun lalu mengorek lubang hidungnya. Suling emas tersenyum kepada kakek nakal itu. Kalau dia mentaati permintaannya, berarti dia sudah kena dipermainkan juga, maka ia lalu mengambil kocoran tanah yang menempel di bawah sepatunya, Butek Lojin, dicampur dengan kocoran ini tentu lebih lezat rasanya, ia menyerahkan segelintir tanah kotor yang diambilnya dari bawah sepatu. Hahaha, bagus, bagus. Memang tahi hidung saja kurang banyak, ia lalu menuding dan menghitung baju-baju merah di bawah, wah, ada 20 orang bersama Bu Wileksi Tolol. Biar ku tambah lumpur kakek ini lalu mengumpulkan tanah dari bawah kakinya, dicampur dengan tahi hidung yang ia terima dari Siangki, Hau Lem, dan dia sendiri, ditambah pula dengan debu-debu yang menempel pada genteng. Karena debu-debu itu kering, ia lalu meludahinya, dan mengepal-gepal campuran ini menjadi sekepal kecil yang warnanya tidak karuan, agak kehitaman, kemerahan dan abu-abu. Asap sudah buyar, lihat, pangeran dan butri kelihatan bingung kehilangan kita. Mari turun kata suling emas yang melayang turun, diikuti dua orang pemuda dan kakek nakal. Suling emas lebih dulu mengambil sulingnya yang menancap di dahi Siaw bin Lomo yang sudah tewas. Melihat empat orang ini melayang turun, pangeran talibu dan putri mini bersorak dan lari menghampiri. Sorak-sorai terdengar keras sekali dan kini bermunculan prajurit-prajurit hitam yang sudah berhasil menyapu bersih orang-orang HSI Sia. Bolek Chowisu bersama sembilan belas orang murid pilihan kini berdiri bingung, dikurung di tengah-tengah. Pangeran talibu mengeluarkan abu-abu kepada para prajurit yang segera mengurung tempat itu dan tak seorang pun di antara mereka berani turun tangan. Para prajurit ini bersorak girang melihat bahwa pangeran mereka dan putri mini dalam keadaan selamat. Sungguh pun pangeran mahkota itu tubuhnya luka-luka. Seorang komandan pasukan cepat-cepat maju menghampiri membawa sebuah jubah indah yang dikenakan pada tubuh pangeran talibu yang telanjang bagian atasnya. Kemudian komandan itu mundur lagi setelah memberi hormat. Dengan wajah keruh Bolek Chowisu melangkah maju menghadapi suling emas dan teman-temannya. Suling emas, kau menggagalkan usahaku. Aku sudah kalah, mau bunuh lekas bunuh setelah berkata demikian, Bolek Chowisu melempar tongkatnya ke atas tanah. Perbuatan ini diturut oleh anak muridnya yang semua melempar senjata ke atas tanah. Orang akan keliru kalau mengira bahwa perbuatan Bolek Chowisu ini merupakan tanda sifat pengecut atau penakut. Tidak, sama sekali bukan begitu. Bolek Chowisu tidak akan dapat menjadi pimpinan orang HSIsia kalau ia penakut atau bodoh. Perbuatan ini malah membuktikan kecerdikannya. Ia tentu saja mengenal siapa suling emas. Seorang pendekar sakti yang bernama besar dan yang terkenal memiliki watak satria dan gagah. Seorang satria yang gagah perkasa tak mungkin sudi membunuh musuh yang tidak melawan lagi. Sedangkan kalau dia dan murid-muridnya melawan, tak dapat diragukan lagi dia dan murid-muridnya tentu akan binasa semua. Bolek Chowisu, kami tidak akan membunuhmu. Ketauilah bahwa Kaisar Sang yang bijaksana tidak menghendaki permusuhan dengan bangsa apapun juga. Juga dengan bangsa HSIsia tidak menghendaki permusuhan. Oleh karena kau kini melanggar wilayah Sang, maka pemerintah Sang yang berhak memutuskan. Akan tetapi karena aku sudah tahu akan kehendak Kaisar, biarlah kekalahanmu ini menjadi pelajaran bagimu agar kelakau tidak berani main-main dengan kerajaan Sang maupun dengan kerajaan Hitan. Kau pergilah pulang ke tempat asamu. Eh eh eh, nanti dulu tiba-tiba Butek Lojin berkata sambil terkekeh. Suling emas, kau membebaskan mereka tanpa mengobati mereka, sama artinya dengan melepaskan kepala memegang buntutnya. Mereka kau bebaskan untuk mati, apa bedanya? Lihat, bukankah mereka semua menderita luka keracunan yang hebat dan tiada obatnya? Ini, lihat leher Bolek Chowisoo ia mendekati dan tangannya menunjuk ke arah leher. Tentu Bolek Chowisoo tidak dapat melihat lehernya sendiri, tapi coba tarik napas dalam tidakkah terasa gatal dan sakit? Bolek Chowisoo benar-benar menarik napas dalam dan ia kaget bukan main. Memang terasa gatal-gatal dan sakit. Sebagai seorang ahli ia berusaha menggunakan napas untuk memunahkan racun ini, namun makin dilawan makin sakit. Sementara itu, Butek Lojin terus mendekati murid-murid Bolek Chowisoo, menuding sana-sini, ada yang lehernya sakit, ada yang punggungnya, pundaknya, pahanya pendeknya di mana kaget itu menuding, tentu di situ benar-benar terasa gatal dan sakit apabila dipakai menarik napas panjang. Ributlah mereka dan 20 orang itu menjadi cemas sekali. Hahaha. Bolek Chowisoo, tahukah hengkau luka apa dan racun apa yang bersarang di tubuh kalian semua? Inilah racun hebat yang tak mungkin dapat disembuhkan kecuali oleh obat yang dinamakan batu hitam dari goa kembar. Atau dengan Caroline, bagian yang kena racun itu dipotong. Kalau paha yang terkena, ya pahanya dipotong, kalau pinggang atau leher, yah, pinggangnya dan lehernya dipotong. Sepasang matu Bolek Chowisoo melotot marah, akan tetapi murid-muridnya menggigil ketakutan. Mana ada care pengobatan macam itu? Pinggang atau leher dipotong berarti mati. Suling emas, apakah benar apa yang dikatakan tua bangka gila ini? Bolek Chowisoo, aku bukan seorang ahli tentang racun, akan tetapi harus diakui bahwa Lociampuabu Teklojin adalah seorang ahli tentang pukulan-pukulan beracun. Harap Chowisoo suka bertanya kepada beliau. Bolek Chowisoo dengan sikap angkuh kini menghadapi kakek cebol yang tertawa-tawa, apakah omonganmu itu betul dan tidak omong kosong belaka? Hehehe, memang ngomong kosong? Apa sih isinya omongan? Tapi yang kosong berisi, yang isi itu kosong, bukan begitu Bolek Chowisoo. Kau menyebut aku gila sebetulnya tidak gila, kau yang menganggap diri tidak gila sebetulnya gila. Anjing bukan manusia dan manusia bukan anjing tapi manusia dan anjing sama. Luka-luka kalian adalah akibat dari getaran ledakan yang disertai asap beracun. Kami yang melompat ke atas tidak terkena, akan tetapi kalian yang berada di bawah, terkena tanpa kalian rasakan. Padahal andai kata kami di bawah dan terkena racun juga, tidak mengapa karena aku mempunyai obat pemunahnya. Kebetulan sekali di antara perbekalanku terdapat pelbatu sepasang goa. Omito Hutbo Lek Chowisoo menyebut nama Buddha, hatinya lega karena ancaman maut yang mencengkeram di adan anak-anak muridnya ada obat penawarnya, Butek Lojin. Kalau begitu Pim Cheng mengharapkan Kasuka memberikan obat itu kepada kami. Tadi maki-maki sekarang minta-minta. Inilah watak manusia kalau membutuhkan sesuatu. Obat ini mencarinya juga bertaruhan nyawa. Sepasang goa itu tak seorang pun dapat memasukinya. Aku berani mempertaruhkan kepalaku kalau ada orang yang mampu memasuki sepasang goa itu. Hanya dengan kecerdikan luar biasa barulah batu hitam dikumpulkan sedikit demi sedikit. Dicampur dengan sari bumi dan debu angkasa. Bayangkan saja betapa sukarnya mendapatkan obat ini, Butek Lojin mengeluarkan sekepal obat yang sudah ia bungkus kain kuning. Bowelek Chow Wisu mengilar sekali. Kalau ia tidak ingat betapa lihainya kakek cebol ini, tentu sekali pukul ia membuat mampus padanya dan merampas obatnya. Lojin, sekali lagi Pim Cheng mohon pertolonganmu. Kalau perlu dibeli, katakan saja berapa, Pim Cheng akan sanggup menggantinya. Terima kasih telah menonton!